Halo, Sobat Garuda. Nama saya Justin Hübner. Saya di Turki sekarang untuk membunuh tim. Saya sangat senang untuk bermain dengan semua orang di sini. Dan saya harap saya bisa membuat Indonesia bergabung. Jadi pujian media Inggris, Justin Hübner makin yakin takkan mau memperkuat timnas Indonesia. Media Inggris yang fokus membahas pemain muda potensial, Rissimba Lers, dua kali menandai Justin Hübner. Pertama, mereka menyebut Justin Hübner sebagai satu dari empat pesepak bola keturunan Indonesia yang berpeluang memiliki karir mentereng di Eropa. Kemudian, pujian kedua datang pada akhir pekan lalu. Rissimba Lers menyebut ada sejumlah pemain yang diprediksi bersinar di Premier League 2 2023 hingga 2023 atau Premier League U23. Dari tujuh pemain yang disebut, satu di antaranya adalah Justin Hübner, Premier League mempunyai banyak talenta. Kami memiliki beberapa nama yang perlu Anda perhatikan. Tulis akun Rissimba Lers sembari menampilkan tujuh foto pemain muda berkualitas, salah satunya Justin Hübner. Berhubung sering dipuji akhir-akhir ini, apakah Justin Hübner semakin yakin tak mau dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Justin Hübner seharusnya menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama dua pemain muda lain, yakni Rafael Struik dan Ivar Jenner. Bahkan pada medio Oktober 2022, Justin Hübner hadir ke Indonesia bersama Ivar Jenner. Berselang sebulan, Justin Hübner juga turun saat timnas Indonesia U20 menjalani laga uji coba kontra timnas Sofakia U20 dan timnas Perancis U20 di Spanyol. Namun, di pertengahan jalan, Justin Hübner tiba-tiba mundur dari proses naturalisasi. Di tengah rai, Bex 19 tahun ini meminta uang senilai miliaran rupiah kepada PSSI jika proses naturalisasinya ingin dilanjutkan. Karena itu, menarik menanti masa depan Justin Hübner selanjutnya. Jika dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers musim ini, masihkah Justin Hübner bersedia membela timnas Indonesia? Bak Petir Siang Bolong Bima Sakti coret enam pemain keturunan di timnas Indonesia U17 atau tidak. Pasalnya di sisi lain, Bima Sakti memastikan seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 berlangsung sportif dan adil. Pelatih asal balikpapan itu menyebut semua orang punya peluang yang sama. Baik lokal maupun pemain diaspora punya peluang yang sama terpilih maupun dicoret. Uniknya, Bima Sakti menyatakan tidak akan menjamin pemain keturunan bakal otomatis masuk timnya. Dia menyebut, mereka tetap harus bersaing dengan semua pemain dalam tim. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut. Skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lainnya, kata Bima Sakti di situs resmi PSSI. Bima Sakti menambahkan, pemain yang dinilai sesuai kebutuhan akan dipertahankan. Sedangkan pemain yang kurang sesuai dengan kebutuhan bakal dipulangkan. Rencananya, perubahan komposisi pemain akan dilakukan di setiap pekannya. Seleksi ini hingga 28 Agustus 2023 dan untuk tahap awal kami memanggil 34 pemain, Ujar Bima Sakti. Di sisi lain, para pemain tim Nas Indonesia U17 menjalani psikotest di Hotel Sultan pada selasa 11 Juli 2023. Materi psikotest diberikan oleh Laksmiyari Saraswati dan Afif Kurniawan yang sebelumnya menjadi psikolog di tim U22 SEA Games 2023 di Kamboja. Pelatih tim Nas Indonesia U17, Bima Sakti, mengatakan tujuan psikotest untuk mengetahui skor IQ secara rata-rata maupun individual pemain. Selain itu, mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial yang dapat menjadi faktor penunjang kekuatan mental tim, kata Bima Sakti. Menurut dia, psikotest ini untuk mengetahui berbagai temuan-temuan kualitatif lainnya secara individu ataupun kelompok-kelompok. Untuk besok kami memberikan menu penguatan di GIM, ujarnya. Keputusan berkelas Jokowi Presiden Jokowi memberi target kepada pemain tim Nas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023. Target pertama yaitu lolos babak penyisihan. Hal ini dikatakan Jokowi dalam kunjungan ke Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Rabu, 12 Juli 2023. Ia pertama bisa lolos babak penyisihan. Syukur bisa ke final, syukur bisa juara, kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Sebanyak 187 pemain muda Indonesia ikut dalam proses seleksi di Stadion Sijalak Harupat. Nantinya, pelatih Bima Sakti akan menggelar seleksi di 9 kota lainnya. Saya senang akan dilakukan proses seleksi di 10 kota. Saya tanya pelatih Bima Sakti hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil. Enggak tahu kalau bagus semua akan diambil 187. Ujarnya, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak muda untuk perpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira proses-proses seperti ini yang harus saya apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut partisipasi di Piala Dunia U17. Jelasnya, diketahui, Stadion Sijalak Harupat merupakan salah satu calon venue Piala Dunia U17 2023. Stadion yang terletak di Soreang, Bandung, itu sebelumnya sudah diajukan sebagai salah satu penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Namun sayangnya Sijalak Harupat tak jadi digunakan usai FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!